Halo guys, kembali lagi bersama Mikro, kali ini kita masih ada di Game Manor Lord di part ke-11 di part kali ini guys, mungkin ini adalah perpisahan kita di part terakhir ini, karena ini adalah part terakhir, karena kita akan melakukan perang besar melawan si Bota ini, kali ini dengan persiapan yang sangat matang karena kita sudah, aku ngumpulin duit sama influence, udah banyak, jadi kita bisa sewa ini, si mercenaris ini dan kita bisa sewa retinue, jadi aku menemukan cara guys, ini kan aku gedein ternyata retinue itu, nah retinue ini bisa di upgrade, caranya pilih yang ini, retinue costumization nah terus higher aja, harganya 50, kita penuhin ya, oke 24, ini sebagian sudah aku kasih armor jadi makanya disini cuma warna-warna doang kan, yang part terakhir kan belum, nah ini bisa beli armor upgrade, upgrade, import, harganya 3, murah banget, dan ini harganya 1 kok murah ya, tadi aku kemarin 12 sama 24 deh kalau import 24, kalau dari lokal, beli lokal 12, tapi gak bapalah, nah kita upgrade aja armornya tapi yang buat aku marah ini, kenapa mereka retinuenya bisa sampai 36 ya, sedangkan aku cuma 24 maksimal ini ada expertise, jadi ini kecakapannya bisa sampai full, ini mungkin ada skill-skillnya ntar dan kita bisa sewa ini, recruit ministerial list, jadi warga kita bisa jadi retinue udah lah, ini udah full semua oke, udah full retinue kita ini 30, 30, gak apa-apa deh guys selebihnya oke, ini kurang, kita kurang penduduk sih, tapi biarin aja deh sebentar, kita save dulu ya, karena retinuenya udah penuh oke, saatnya kita hire mercenaris santai kita punya duit banyak, baik sign the contract oke, the wayward sons namanya, pembunuh bayarannya bukan pembunuh bayaran sih pasukan bayaran sih mana oke 36 dari 36 oke, ada 2 oh, dia disini jauh jauh banget jauh banget kita suruh kita suruh kesini aja run jadi kita siap-siap guys untuk pasukan-pasukan kita juga kita siap-siap taruh sini aja jadi nanti mau kesini mau kesini perangnya gampang kita fast forward ini lama ini kasian efektiveness-nya kita berkurang tapi gak apa-apa aku play aja retinue ini guys lama karena dia bebannya berat pakai itu kan pakai armor kan lihat ini biarin disini sambil efektifnya mereka nambah ini kenapa tidak efektif in-home region benar-benar in-home region in-home region in-home region semua lho ini 6% nah cohesion cohesion ini apa ya biarkan mereka istirahat dulu eee taruh sini aja oke biarin mereka istirahat dulu fatigue-nya ini juga setelah itu kita ke map yang ini yang kita claim dulu aja Hofstetten claim with influence 2000 rest claim toward region oke claiming kita tunggu sambil ini ini mereka mungkin nanti perangnya dimana ya perangnya kayaknya disini deh kita taruh kita suruh taruh sini aja sambil dicicil guys soalnya fatigue ini sangat berpengaruh apa kecapean ini the countlet has been thrown oke oke disini perangnya disini uh ngelawan ini ngelawan orang segini banyaknya wah kita terlalu capek sih ini taruh sini dulu aja message kita dikasihin pesan my claim my claim are non-negotiable biar kita nge-claim ini musuh kita kita disini dulu aja ya kita perang disini aja bener aku liat tirannya kita di perbukitan kan santai oke mantap kita di perbukitan bagus deh kalau kita di perbukitan melihat mereka bisa hire mercenaries retinuenya loh musuhnya 36 mereka punya panah juga dan dua ini kita bisalah mengalahkannya coba bisa hire mercenaries lagi gak gak bisa oke oh mereka seperti itu ya kita disini tadunya disini terus ini ngelawan panah nanti mungkin disini terus panahnya kita jajar disini dulu aja oke kita tunggu disini untuk retinue waduh lemot retinue oke ini panah juga ya taruh sini aja deh jadi panahnya ada dua oke fatiknya ini fatiknya bedan jadi kecapean ini jangan sampai kalah soalnya oke kita di flank sama panah disini it's oke biarin nanti disini ada retinue bahaya retinue harus ketemu retinue oke jadi kita di flank ayo retinue lari kenapa sih lari bentar lari bentar disini disini retinue ketemu retinue oke disini aduh retinue hmm panahnya oke ini panah sini ini panah sini coba oke waduh bahaya ini guys hmm kalau kita ngelawan ini kita bisa kalah sih coba kita servu dulu ini ini juga kita servu oke waduh ini kita harus fokus bunuh retinue aja kita harus fokus bunuh retinue aja disini ini ini lawan ini ini stand your ground apa nih alu friendly fire jangan coba aduh aku takutnya ini kalah deh tapi ini kita hancurin dari samping waduh ini aku takutnya kalah sih guys karena kecapek retinue kita kita kalah ini dulu berikan ini dulu oke langsung mati langsung 17 berikan ini langsung kurang berkurang wah kita di flank ini sama pana ini it's ok mereka kalah guys mereka cepat kalah setelah itu kita habisi retinue aman ini 23 mati orang kita itu oke retinue mereka 36 langsung jadi 30 lihat mereka perang guys wah wuh ditosok jir astaga gila sih gila sih wah ayo wah kita dipanah ini dari samping sini tapi oke 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 ini 24 30 ini 28 24 oke oke ini kayaknya kita menang deh yang ini deh eh salah aku aku salah aku klik yang mana ini 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 bunuh red loh ini kenapa kok kesini bunuh red ini ini jadi serang dari sini sini habis gini kita habisin ini kalau sudah oke ini wah ini kita berkurang 28 retinue kita ini ngapain juga oke broken mereka yang ini langsung ini oke mati semua guys oke oke mereka broken semua ini udah habis pasukan mereka nah gini kan enak aku bisa menang ini langsung dipanahin semua aku punya sekitar 90 hampir 100 ya 90 102 102 102 pemanah memanah ngelawan 36 menang siapa kira-kira ya yang ini biarin disini ini biarin disini oke ini pemana semua ini enemy unit has been spotted 36 doang udah terkepung dia guys dia bingung oh dia dia bingung dia terkepung lihat efektivenessnya 18 dia tapi gak mati-mati ya lihat gak berkurang ya dia lah kita suruh ini nyerbu aja pasukan milisia kita ini udah kecapean semua ini kayaknya 18 guys banyak yang mati sini soalnya tadi menampung ini capek sih oke kita menang kok kita menang kok lihat banyak yang mati pasukan mereka mereka broken tadi ketakutan lihat mereka kabur ini lihat 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 ayo gak udah jarak deket gak bisa mana mereka udah deh kita bantai langsung 26 25 24 dari 36 kemana tadi udah broken kabur sana kau akhirnya kita menang kemenangan pertama kali kita guys kita mengklaim kita mengklaim si area apa ini hoften ya kita mengklaim hoften hofstetten aduh namanya kok agak ribu ya geser akhirnya kita mengklaim hofstetten hai btw guys walaupun gini kita bisa ngeklaim yang laki lho kita bisa ngeklaim ini sel speed apa perang di sel speed aja yuk kita klaim kita klaim sekali lagi ya ini sebentar ini aman kan kesultanan gue yang ada disini oke aman 8 bulan oke oke aman untuk militer wah kita kekurangan 18 orang sampai an oke kita klaim kita klaim yang mana ya aku pin klaim yang ini sih di tengah tengah soal gak lebih terlalu jauh dari sini tapi sama aja deh coba kita klaim sales speed guys klaim with influence yes oke oh bukan sales speed ini eh aku walda peran itu yang mana oh ini ini sales speed ini wal brand berarti aku klaim yang ini hmm tunggu disini biarkan mereka kesini dulu sambil nunggu claiming the gauntlet has been thrown oke kita disini kita kalau gak kesini dulu mereka kalah mereka sudah punya pasukan mau pasukan apalagi mereka mereka gak ada uang kok mercenaris nya udah kosong mereka mercenari mereka tadi udah mencuri mercenaris retinue mereka udah aku habisin mau nyewa lagi pasti butuh duit banyak itu 1 retinue 50 10 aja 500 butuh 1000 1400 1500 untuk retinue belum armornya mereka udah mereka tidak gak ada pasukan kita sudah bebas ngeklaim aja deh lihat ini aku taruh sini ya udah deh kita bebas ngeklaim aja disini bentar ini bukit ini kalau di game ini ngaruh ya kalau kita turun kita ke atas ngaruh banget ini apa ini oh ada tempat yang bisa di kita destroy windmill bisa di ini bisa dibangun granary yang destroy destroy kita bisa ngaruh guys bisa dibangun kok ini disini disini kalau mereka karena mereka gak punya message right mana-mana dia menulisi pesan aku claim aku tidak bisa dinegosiasi ini kan punya aku semua udah dia gak punya pasukan tinggal aku ke posisi yang ditentukan pertahanin posisi ini selama 83 hari udah deh menang deh menang deh aku ini statusku winning gak ada enemy sama sekali member join join terus warga ku nambah plus tapi ini jeleknya kalian walaupun udah dia gak punya pasukan si botak ini kalian harus punya cukup influence untuk mengklaim with influence kalau klik kings favor gak tau masih gak bisa ya mungkin early access jadi jadi ini kalian harus ngeklaim aja satu kumpulin influence tapi gak tau ya kalau kalian ngumpulin influence nya lama mungkin dia bisa rebuild pasukan lagi tapi kayaknya kita sudah menghabisin pasukan mereka deh tepat good given way enak kan udah tinggal nunggu sampai 75 kalau dulu aku pernah percobaan ada satu apa dua pasukan gitu dia kesini jalan dua cuma dua archer karena waktu itu dua archer itu mungkin ini ya dua ini ya gak aku sewa jadi disewa sama musuh i can make it work well and conversation ini aku cuma surat-surat menyurat gini aku suruh meng anukan claimnya we can end this quable for small payment ini dapet duit kita tapi males aku gak mau ini udah dia gak punya pasukan mau apa si kota ini coba kita inspeksi pasukan kita aduh mana pasukan kita ini kita inspeksi pasukan kita sebagai raja kita harus mengecek pasukan kita apa perlengkapannya ini kamu ngapain dirumput rumput woy manusia rumput kak woy gila gak gg guys gg guys gila pasukan segini banyaknya kalau youtuber youtuber yang terkenal bisa sampai seribu pasukan guys itu apa gak ribet harus pc gaming ini aja udah kayak ngelag ngelag doang padahal cuma 100 pasukan ini 120 200 100 200 an pasukan ini archer keren sih ini aku gak sabar nunggu kalau sudah ada updatean baru sih mungkin bisa lebih keren lagi ada magonel mungkin magonel itu yang alat yang bisa pelontar ketapel batu besar itu ketapel retinue kita mana ya retinue kita kok gak ada di sini retinue kita hilang ini mereka retinue kita retinue ini kesatria dibayar langsung oleh kerajaan lihat ini aku kasih armor keren aku edit ini bisa di edit sih shield nya warna bajunya aku kasih putih semua jadi biar kayak pasukan suci gitu lihat membawa banner kita lihat banner kesultanan mikro dan ini ini lihat setiap vaksin mempunyai banner kesultanan mikro pasti ada banner kesultanan kita bulan sabit hitam menandakan bulan sabit hitam dan background nya putih menandakan bahwa bulan itu walaupun putih tidak suci ya gak juga sih ngarang aku yaudahlah guys kita tunggu aja sampai menang oke guys kayaknya ini ada enemy unit the spin spotted oh my god dia punya pasukan lagi ternyata guys waduh padahal waktu harinya tinggal 33 hari lagi loh tapi dia punya pasukan lagi wah kita ngelawan lagi nih lumayan banyak sih pasukannya gak tau ini retinue nya dia punya juga apa bisa ya kita ngelawan ini ya santai tapi kita gimana ya oke yang panah panah oke yang panah panah aku sejajarin gini aja ini 18 orang disini ini 18 orang lagi disini ready retinue disini ini 29 29 orang taruh mana ya ini taruh sini aja deh kita menghadapi berapa orang ini banyak ini lumayan banyak guys gak tau ya ini bisa apa enggak ya kalau kita kalah mah ada retinue nya retinue ini sulit untuk dibunuh sih tapi santai kita fast forward kita sudah punya ini kok kita masih ada fatigue kita mempunyai efesiensinya kita lebih keren sih karena kita udah bersiapkan disini biarin mereka ke kita sama mereka pensi enemy unit the spin spot lagi oke it's okay ini 36 berarti ada 108 108 oh my god ini ada 150 kita ada berapa ya kita sebenarnya banyak tapi banyak pemanah nya juga it's okay it's okay coba kita fast forward ayo dengan mereka berlari gini efektivitas mereka kayak berkurang gitu jadi kita gampang ngebunuh mereka apalagi retinue tapi kita walaupun kalau jumlah the battle begins it's okay santai kita lihat mereka mau menyerang dari mana dulu retinue sama ini disini berarti kemungkinan kita harus bunuh retinuenya dulu sih oke biarin oke ada yang ngeflank ini 18 tambah 18 aja 36 ngelawan halo coba ini ayo ini serang ayo ini harusnya menang ini untuk yang ini oke ini atk ini ayo ini kenapa kok enggak lari njir oke ini harusnya kalah ini eh waduh ini nyerang sini sini ini biarin disini ini ini enggak tahu apakah berhasil abang enggak ayo waduh pemanah kita diserang aduh kita ngebuka ini guys setelah guys run 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 oke kita ngebuka oke oke retinuenya udah ke ini ini 18 ngelawan ini ini oke oke berarti ngelawan ini semua waduh ini ngelawan ini ya ini harus cepat cepat di oke ini menang ini kayaknya gila ini enggak 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 ayolah aduh kita diserang lagi pemanah kita ini 18 16 ngelawan ini ini semua bisa enggak ngelawan ini oke broken mereka pakai cara ini aja terus ngelawan ini lho terus ngelawan ini dan untuk pemana pemana kita biarin oke ini terus melawan retinue untuk menahan retinue pelan-pelan oke ini kita kepung harusnya bisa sih taktik kita sih oke ini dulu dikepung juga dua ayo ini dibunuh dulu kita membunuh like mercenary inventory ini ini biarin ditahan retinuenya juga kalah ini mana-manain enggak guna ini efektif itu kita udah pitapean juga oke ini menang oke oke kita berhasil menang guys wih kalah number tapi tarik ulur kita pinter jadi yang harusnya yang kita kalah kita yang udah pemanah kita udah mau di kalahin malah mereka yang kayak terjebak di tengah-tengah gitu loh retinuenya mau ke kanan bingung mau ke kiri bingung akhirnya diapit GG deh oke udah langsung bunuh yang ini tinggal terakhir oke kabur semua wih langsung udah serbu aja jawa push forward ayo kau bingung mau kemana kau pasukan kemana ini message padahal aku tidak mau klaim aku tidak bisa dinegosiasi gila sih mana pemananya bingung guys coba ya aku disini ayo pemananya bingung oke tomba udah habis ini pemanah berapa orang ini oke broken woi battle victory akhirnya peace declare sebentar jangan kira enemy press claim astaga sekarang musuh yang lagi press claim ke kita guys gimana sih hopstead tapi aku gak claiming waduh ayah kita pulang aja dulu sekarang enemy yang ngeklaim padahal ya oke 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 enemy ngeklaim enemy ngeklaim ini ya kita peran lah mercer dia udah masa dia masih punya duit buat mempertahankan nakal status day winning iyalah winning lah ini aku dispen aja biar biar mereka istirahat dulu lah ibaratnya ini aku aslinya mau ngebunuh bandit camp ini guys tapi gak tahu deh yaudah ini biarin mereka istirahat dulu tip new message redback claim arno negosien negosien able kurang ngajar kita di claim tapi kita winning karena dia gak punya apa-apa lagi ini kita kekurangan banyak orang sih banyak yang mati sih coba ini kita sewa orang lagi update armor update armor aku kemarin import armor banyak jadi stock armor kita aja pokoknya mau gimana kau oke ini segala macam ada ini ini pembunuh pembunuh semua close jadi kita bisa enggak sewa mercenaris enggak bisa loh dari 100 berapa ke 106 ini bisa enggak di full lagi enggak bisa oke nunggu guys eh obsteternya kok disini apakah mereka kayaknya mereka udah enggak ada deh sultan tespos stop sok soket kayaknya mereka udah enggak ada ini deh enggak ada pasukan udah masa sebanyak itu duitnya kalau ada lagi si aneh sih kalau kataku sih berarti mereka ngecit yaudahlah kita sambil ini ya guys ya membangun settlement baru karena kita punya duit dan kita kaya dia koresponden koresponden dia ini anu kayak enggak ada kerjaan lho raja musuh ini menyurati aku terus kita oke disini ada kita bisa pakai deep mining 20 stone dan 10 tools oh yang paling mahal plenty full kita yang paling mahal aja 750 kita punya banyak duit kok kita disediain treasure chain registered oke kita disediain ini kita beli people nya mana oh ada kan ini harus plank yaudahlah pak kita berarti ngebangun eh underground water nya eh ini wilayah kita yang baru ya oke kalau begitu kita berarti harus ngebangun kayu kita berarti harus ngebangun kayu disini plank juga oke plank juga tapi kita kita pakai jalan dulu terus plank oke plank disini terus jalan lurus sampai sini eh salah oke oke mereka biarin ngebangun kayu sama plank dulu aku 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 ingin coba aku bisa ngeras manner gak require settlement small village small village ini settler camp harus bangun 5 rumah level 1 bisa aja sih tinggal bangun aja kita kan punya 20 timber ya karena ini rumah 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 awal kita harus upgrade ini sih ini gak ada ini kan ini sumpah end conversation mercenary bait treasure chains oke gak ada musuh ada musuh disini coba kita bangun rumah aku mau bangun 5 rumah ya oke coba ya bangun 5 rumah ini berapa rumah ini 1 2 3 4 5 6 kalau gini sekali lagi gak bisa ya oke ha butuh 12 kayu oke ini agak besaran dikit 1 2 3 4 5 ini besaran dikit bisa gak tapi 3 doang guys 1 2 3 4 5 5 kan ini oke kita bangun yang ini aja butuh 10 kayu doang nanti kita kasih vegetable semua rapi deh eh btw ininya air 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 nah air taruh sini aja deh oke nah udah deh jadi mereka air disini ini panjang panjang buat vegetable biar kita gak kekurangan makanan sama apple orchard coba coba deh aku pingin buat apple orchard eh ini biarin bangun rumah semua setelah itu ini ada satu oke eh salah salah satu buat potong kayu satu buat sopit cepet banget kita bisa loh cepet ngeras ini wdw kita lihat apakah days remaining 51 menang ini ini kita nge-defense ya karena diklaim balik guys yang wilayahku ini diklaim balik sama musuhnya ya berarti kita selama ini untung ya mereka sudah menguasai semua tetapi mereka tidak pernah ngeklaim iniku kalau mereka ngeklaim iniku pas aku gak siap dan wilayahku tinggal satu waduh bisa kalah ini berarti kita dilindungi oleh yang maku asa kemungkinan guys ya memang dilindungi sih oke ini biarin kita butuh sapi lebih banyak lagi harus stock damage konstruksion finish ini biarin konstruksion finish ini aja satu panjang ini udah berapa vegetable level ini harus di ini gak tau bug gak tau gimana ini harus di anu lagi di di perbaikin lagi sobit konstruksion finish oke sisanya mungkin oke biarin satu orang ngebabat hutan enemy denis been spotted ini oke oke mereka disini guys ternyata guys eh kok banyak sih mereka malahan aku berkurang eh mereka kayak juga ya aku waktu itu main gak sampai segini banyaknya tapi santai kita nambah juga ini kita perang disini aja deh kalau gitu run run to position aja eh sebentar battle-nya dimana ya oh iya battle-nya disini oke oke tapi takutnya battle-nya kalau disini battle-nya kalau disini sebentar ya harusnya kita mempertahankan wilayah ini sih tapi aku takutnya yang ini dihancurin sama dia dan pastinya dihancurin sih coba coba ini taruh sini wah ini pertarungan terakhir sih kayaknya coba kita bangun manor settlement small village mau kita kekurangan plank guys makanya gak bisa bangun manor ini berapa sama ini tinggal satu sih ini unit spin spot waduh kalau mereka menyerang ini beda cerita ini waduh dia di hutan hutan lagi gak kelihatan biasanya tiba-tiba hancur aja settlement level increase thank you ini biarin pake ini bisa gak hijing posnya ini kita beli satu sapi lagi ini sopit oke livestock kita tambahin biar cepet oke dua sapi disitu semua ini rumahnya gede-gede depannya ada sumur jadi mereka warganya kalau beraktifitas di sumur gak habis nah ini langkoan enemy unit has been spotted ini end conversation sebentar waduh waduh disiplin disiplin aku takut retinyu punya sih hmm hendak hendak 32 orang oke ini kita kita ngelindungi ini kita dulu aja oke ini orang kita bunuhin dulu aja kalau kita buka disini tapi ini kepapasan retinyu sih ayo ini menyerang disini dua ini cepat ini pasti oke ini retinyu melawan yang ini sambil kita panah-panah ini oke biarin biarin ini dia no ya ini biarin mana-mana enggak bapak seharusnya ini melawan ini wah ini kita terapit enggak enggak mereka yang terapit oke mereka kalah mereka kalah ini kita fokuskan panah kita kesini habis itu kita update retinyu nya oke kalah setelah itu kita bunuh retinyu nya retinyu ini oke terus kita bunuh dia disini coba kita fokuskan agak salah kita fokuskan hati salah sih oke selanjutnya disini jadi biar cepat habis retinyu terus ini oke terus ini ngelawan ini terus sisanya ngelawan ini udah menang ini tinggal satu panah lagi mereka selalu menyisakan satu panah oke broken udah mereka kalah akhirnya menang lagi guys enggak ada obat kita emang ya taktik kita gila taktik gak ada obat ini sih kemana ini penting sih guys untuk mendown menangkan mereka oke yaudah seluruhnya ngelawan ini mau gimana lagi panahin mereka kacar kabur bukitan ini kasihan pemananya kalau kabur berat guys walaupun mereka enak karena mereka dari ketinggian mereka kalau kabur harus menanjak jadi kemungkinan mereka dikejar mereka ketakutan efektif businessnya 20 kabur semua mereka kepedesaan kita kasihan sedangkan oke mereka kabur mau kemana ini mau kemana ini mereka dikejar sama orang kita keperumahan jangan ke rumah warga aku oh kabur beneran tapi bingung mereka kabur mau kabur kemana enggak enggak kabur dong perang dong ini kok disomor serta teman dibantai pemananya ini sumpah mulci botak rugi besar ini menang gila sih gila sih ya adalah das remaining lah status winning lupa dalgita apa kita harus kesitu mas harus kesini oh iya guys harus kesini guys oke lah untuk biarin kesitu semua aku kaget mereka kok tampil disini makanya aku cegat dulu sebelum ngancurin ini ini gue semua oke logging camnya udah berjalan ini ada mercenary bite oke memang sih ini upgrade lah kita punya nah plank nya cuma tiga ini logging game banyak kita gak punya ox padahal duit banyak deh kita bisa beli ox sih put put cuma buat bisa satu bulan aku ini rencananya mau ngeras manner tapi kayaknya gak bisa deh sapi kita satu kita butuh 20 plank untuk manner kalau batu ada kita bisa taruh disini manner 17 day remaining 1 swinging ini aman nanti kita bisa buat jalan kesini guys tapi ini adalah video terakhir jadi mau gimana lagi kita lihat bisa gak sih 47 butuh gini end conversation aku gak butuh ngomong kosong ini sudah 10 hari lagi dan aku akan menang wah hebat tua bak gundul hmm btw camp kita dimana ya eh camp kita kok hilang guys ini camp kita eh bukan loh camp kita gimana ya kok hilang oke status kita sehari lagi winning guys guys remaining battle one battle challenge guys oke kita berarti the peace declare gq ratif disband unit disband unit kecuali mercenaris karena kita butuh mercenaris oke mantap nanti sisanya sisanya gampang deh eh ya udahlah ya udahlah guys sampai situ aja dulu mungkin ini settler kita gampang bisa kita lanjutkan pas live atau mungkin kalau ada update baru akan kulanjutkan sih yang ini soalnya aku mau buat game yang baru lagi ada game baru lagi yang hampir kayak gini tapi namanya fable town kita lihat aja kontennya kayak gimana untuk game itu oke thank you semuanya jangan lupa like comment subscribe share ke teman-teman kalian guys yang udah dukung aku yang udah hype tentang game ini thank you juga aku mikro pamit duduk guys thank you bye bye bye